Oke, sedelurku, ini saya membawa lagi si Ratu, umur satu bulan kurang lebihnya satu bulan lah Ini saya ajak menemani saya untuk kontenor ya, untuk berbagi ya, berbagi ilmu, berbagi tips ya Itu pun kalau dulur-dulur ada yang suka ya, ataupun ada yang intinya dulur-dulur dan prosahabat ingin belajar lah Tapi kalau dulur-dulur dan prosahabat kalau memang tidak suka dari penjelasan kami ya, nanti bisa di-scroll, tidak masalah ya Saya cuma berbagi lho ya, berbagi tips, berbagi ilmu pada dulur-dulur dan prosahabat yaitu pembahasan tentang burung perkutut lokal Sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kumania, salam satu hubi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantra kusaha pecinta perkutu lokal alam, poros dulurku dan poros sahabatku dimanapun sedulurku dan poros sahabatku berada Semoga poros sahabat dan poros dulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Wah si ratu ini, ini menyambut ya, ratu ya menyambut itu dulur-dulur di seluruh Nusantara Si ratu ini ya, si ratu Oke dulur ya, jadi kesempatan kali ini lho ya, saya akan membahas tentang burung perkutut lokal yang memiliki titisan darah goib Wah ya ini lho lho, ini disimak baik-baik lho ya Jadi video ini tolong ditonton sampai selesai ya, jangan disikip-sikip, biar nanti apa? Biar nanti dulur-dulur dan poros sahabat itu biar tidak gagal paham ya Jadi titisan darah goib itu seperti apa? Itu yang pertama lho ya, yang pertama itu karakter ya, karakter burung perkutut lokal itu sangat tenang Jadi karakter burung perkutut lokal yang saya masuk saya tenang ini, yaitu termasuk memiliki titisan darah goib, yaitu begini Jadi burung perkutut lokal itu kalau toh mempunyai karakter yang sangat tenang itu kalau pun dipindah-pindah tempat sangkar ya Seumpama kita punya sangkar dua lah, ataupun tiga dikatakan, terus kita pindah-pindah Tapi burung perkutut yang mempunyai titisan darah goib itu tidak stres, ya tetap tenang Nah itu suatu contoh seperti itu, terus pindah-pindah tempat, kadang kita gantung di sebelah utara, terus kita pindah gantung di sebelah selatan Tapi ya tetap tenang, nah suatu contoh seperti itu, jadi karakter burung perkutut yang sangat tenang Nah itu suatu contoh burung perkutut lokal yang memiliki titisan darah goib, itu yang pertama lho ya Terus untuk yang kedua lho ya, yang kedua, jadi burung perkutut lokal itu jarang makan Nah ini ya, jadi perkutut itu lokal, itu jarang makan, itu termasuk burung perkutut lokal yang memiliki titisan darah goib Jadi jarang makan itu seperti ini, jadi perkutut kalau pada perkutut lainnya ya, pada umumnya itu lah ya Pada umumnya, ini kan paling nggak kita kasih makan di cepuk tempat pakan itu, itu kan 2-3 hari kita pasti nambahin Ataupun cepuk pakan itu pasti berkurang dan kosong Ya, cepat kosong lah, cepat berkurang karena apa? Sering dimakan Tapi berbeda kalau burung perkutut lokal yang memiliki titisan darah goib, itu biasanya kita itu nambah pakan itu jaraknya kurang lebihnya 5-6 hari Itu pun kurangnya sedikit di tempat pakan itu Nah coba dulu-dulu perhatikan di rumah kalau emang ada emang perkutut lokal yang memiliki titisan darah goib, itu ada nggak? Tapi kalau itu emang ada salah satu burung perkutut kok jarang makan, berarti itu yang memiliki titisan darah goib, seperti itu loh ya Jadi jarang makan, jadi istilahnya itu burung itu sering sesirih ataupun terakap, intinya gitu ya Seperti orang puasa loh, nah seperti itu Itu termasuk burung perkutut lokal yang sangat istimewa dan sekaligus sangat langka Dan biasanya didapat dari daerah yang angker ataupun punden, ataupun yang dinamakan keramat seperti itu Itu yang kedua loh ya Terus untuk yang ketiga ya, itu yang ketiga kebiasaan ya, kebiasaan burung perkutut lokal itu saat manggung Jadi kebiasaan saat manggung itu yang saya maksud seperti ini Burung perkutut lokal itu kan pada umumnya ataupun sewajarnya itu manggungnya itu kan setiap kadang pagi Ya, kadang habis subuh aja udah manggung, ya kadang siang manggung, ya terus sore manggung Tapi berbeda kalau ada burung perkutut lokal yang mempunyai titisan darah goib Itu manggungnya itu di jam-jam tertentu Seumpama seperti ini Kalau burung perkutut lokal yang mempunyai titisan darah goib itu manggungnya itu umpama Seumpama nanti jam 6 maghrib, ya jam 6 maghrib terus Jadi selain itu gak mau manggung, ya diam saja Kasih suatu contoh seperti itu Terus seumpama, cuma jam 4, ya jam 4 terus jam 4 sore, jam 4 sore besok jam 4 sore lagi Jadi selain jam-jam seperti itu, itu gak mau manggung Dan manggungnya burung perkutut yang mempunyai titisan, yang memiliki titisan darah goib itu memberikan tanda ataupun isyarat pada sang pemilik ataupun sang doronya Kalau tos sang doro dan pemiliknya itu tanggap dan jeli Nah, seperti itu loh lor Nah, ya Jadi, tapi ini semua saya kembalikan ke masing-masing loh lor ya Yang percaya silahkan, yang tidak ya silahkan Gak apa-apa ya, saya cuma berbagi, kan gitu ya Terus itu yang ketiga Terus, untuk yang keempat, yang keempat burung perkutut lokal yaitu datang melalui mimpi Jadi, burung perkutut lokal yang mempunyai titisan darah goib itu bisa jadi itu datang lewat mimpi ataupun melalui mimpi Jadi, kita itu kalau emang punya burung perkutut ya dikatakan di rumah Yaitu burung perkutut yang baru kita beli ataupun baru kita tangkap di alam liar ataupun baru dimanalah intinya baru Terus, sewaktu itu kita langsung malamnya dapat mimpi ya Mimpi itu ada kesatria yang datang kepada kita Kesatria itu siapa, kesatria dari mana ibarat kita kurang tahu tapi datang kepada kita Nah, itu seperti itu Terus, sebelum kita mendapatkan burung perkutut, kita itu dapat apa yang mimpi juga Kita kadangkan, ya maaf ya, kita memegang burung perkutut ataupun kita dapat burung perkutut dari sarangan gitu Kita mimpi Nah, terus besoknya kita dapat perkutut kan gitu dari teman atau dari mana Nah, itu kan sebelumnya dilewati mimpi dulu melalui mimpi ya seperti itu Berarti kan intinya burung perkutut yang kita dapat sebelum kita lewat mimpi ataupun setelah kita dapat terus dilewati mimpi atau melalui mimpi Nah, itu suatu-suatu titisan burung perkutut lokal yang memiliki darah goib seperti itu Nah, ya lor, jadi apa itu sharing seperti ini ya menurut saya penting juga lor ya Jadi yang pemula ya, yang baru belajar kan ya seperti ini ya Mari kita belajar bersama, sharing bersama biar tahu Jadi burung perkutut lokal itu seperti apa tuh Apakah ada tuahnya, apakah ada jodinya, seperti itu Nah, seperti ini lor ya Terus untuk yang, melanjutkan yang kelima lor ya Itu memiliki kebiasaan aneh Nah, ini loh Burung perkutut lokal itu yang memiliki titisan darah goib itu memiliki kebiasaan aneh Yang saya maksud begini Kadang ada tuh, burung perkutut lokal itu gak mau nangkring sewaktu malam hari Terus gak mau nangkring, gimana kan kan itu Nah, burung perkutut yang mempunyai kebiasaan aneh itu malam hari itu senangnya di bawah Jadi gak mau nangkring Di bawah itu sering di depan pintu keluar masuk sangkar burung perkutut Nah, padahal itu, itu termasuk dinamakan kalau Katurangan itu Jogoboyo Itu menjaga si pemilik karena tidur pulas kalau malam hari Nah, kebiasaannya aneh apa burung perkutut itu? Ya itu, gak mau nangkring di atas Ya, di nangkringan itu Kebiasaan anehnya selalu di bawah nangkringan Dan apalagi pas waktu di bawah itu di depan pintu keluar masuk sangkar Pintu sangkar burung perkutut Nah, kebiasaannya seperti itu Terus ada lagi kebiasaan aneh burung perkutut Kadang itu nangkringnya, itu di tempat pakan Nah, seperti itu Itu namanya Sri Lumbung Terus ada lagi burung perkutut mempunyai kebiasaan aneh Terus nangkringnya di tempat minum Di cepuk minum itu Nah, itu banyu pangkuripan Nah, seperti itu loh Jadi, kebiasaan aneh seperti itu Berarti burung perkutut lokal itu Berarti memiliki titisan darah goib Nah, suatu contoh seperti itu Terus untuk yang ke-6 Melanjutkan yang ke-6 Jadi, burung perkutut lokal itu datang dengan sendirinya Nah, seperti ini lor Jadi, kalau burung perkutut lokal itu datang dengan sendirinya Di rumah kita Nah, itu termasuk ya Termasuk ya Burung perkutut lokal yang memiliki titisan darah goib Suatu contoh Kita kedatangan burung perkutut Terus ya Apakah di depan kita Waktu kita nyantai di teras ya Depan rumah Ataupun sewaktu kita Pas waktu pintu kita buka Terus tahu-tahu ada burung perkutut masuk Terus kita pegang Dengan kita pegang itu Burung perkutut itu Diam saja Nah, itu termasuk burung perkutut lokal Itu kalau katurangganya itu termasuk Kalau saya itu Apa itu Yang saya tahu itu Perkutut dibana Nah, seperti itu Nah, itu termasuk burung perkutut yang memiliki titisan darah goib Tapi dengan syaratnya gini lor Kita pas waktu ada perkutut itu datang di rumah kita Itu-itu Pas kita pegang itu Seolah-olah burung perkutut itu Tidak dipaksa kita pegang Jadi Diam saja Terkecuali Pas waktu kita pegang Burung perkutut langsung terbang Berarti itu tidak Kalau langsung terbang Tidak memiliki titisan darah goib Karena apa? Itu yang datang di rumah kita itu Punya tetangga yang lepas Karena kelaparan kan seperti itu loh Nah, berbeda kalau burung perkutut Emang dari alam liar Yang lokal alam Itu datang sendirinya di rumah kita Terus kita pegang Diam saja Nah, itu yang termasuk Burung perkutut lokal yang mempunyai titisan darah goib Seperti itu Nah, kita bisa membedakannya Kan gitu ya Terus untuk yang terakhir loh ya Yang terakhir itu Burung perkutut lokal yang bisa berubah Jadi ular Nah, yang seperti ini Ini kadang banyak Orang yang mengatakan itu mitos Ya, itu terserah dulu-dulu dalam posabat Tapi saya pernah menyaksikan sendiri loh Itu di daerah sini ya Khususnya Jawa Tengah loh Solo, Jawa Tengah Itu ada Orangnya itu masih hidup Kalau enggak percaya Silahkan kunjungi di rumah saya Saya antar Di rumah yang Pernah mempunyai perkutut lokal Yang berubah menjadi ular Jadi ceritanya begini loh Ceritanya itu sewaktu Sewaktu malam hari jam 12 malam Itu kan sudah keluarga Teman saya sudah keluarga Sudah punya anak Terus istrinya itu kan Kan burung perkututnya ditaruh di rumah Lantai atas Lantai kedua Pas waktu ke atas itu Ke lantai kedua Istrinya Melihat burung Apa? Ular itu Ular itu di Dalam sangkar burung perkutut Nah sewaktu Keluarga itu menyaksikan semua Jadi anak istri Suami menyaksikan Sewaktu Terus ditinggal Ke bawah semua Terus didiamkan Terus mau subuh Anak istri sama suami Naik ke atas Terus sangkar yang ada ularnya itu Menjadi burung perkutut Kalau ini memang betul-betul mitos Kalau ada yang gak percaya Silahkan kunjungkan di rumah saya Nanti saya antar Nanti bisa Tanya-tanya sendiri sama orangnya Itu teman saya sendiri Ini masih hidup orangnya Tanya-tanya sendiri bisa Tapi kalau dulur-dulur Kalau emang Gak tahu sendiri emang Ya dikatakan mitos Ya itu silahkan Tapi betul-betul ada Emang burung perkutut Lokal Yang berubah menjadi ular Nah itu termasuk Burung perkutut Yang memiliki Titisan darah keib Ataupun istilah katurangganya Itu namanya Sriwiti Sriwiti Ataupun leher zebra Itu kalau katurangganya Maksudnya seperti itu Istilah katuranggan Oke dulurnya Itu dulu kesempatan kali ini Semoga Ilmu Ataupun tips Ini sangat bermanfaat Untuk duludur dan persabat Khususnya pemula Dan sebelum saya akhiri Sebelum saya tutup Ya saya mohon maaf Ke duludur dan persabat Kalau sekiranya Ada tutor kata saya Yang kurang berkenan Untuk duludur dan persabat Karena apa Saya manusia biasa Tidak lupa dari kesalahan Kalaupun ada kelebihannya Itu datang dari Allah SWT Ramintan Maru Klopong Cekap Cekap sementara Terkola Agrokelam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses